Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam, pemisah cegah penyebaran penyakit terhadap hewan, ternak, sapi maupun kambing di Kabupaten Cianjur. Petugas gabungan melakukan pemeriksaan kandang para peternak sapi dan kambing. Pemeriksaan hewan dilakukan menjelang hairaya Idul Adha untuk kelayakan hewan kurban. Mengantisipasi penyakit hewan kurban menjelang Idul Adha di berbagai daerah, Dinas Peternakan Perikanan DPKHP Kabupaten Cianjur dan Petugas Pemeriksaan Hewan Jawa Barat menggelar pemeriksaan di setiap peternakan. Operasi ini difokuskan terhadap sapi dan kambing yang akan dijual. Setiap sapi dan kambing yang diperiksa mulut dan kulitnya oleh dokter ahli hewan dan diberikan stiker tanda hewan sehat untuk nantinya siap untuk dijual, untuk disembeli menjadi hewan kurban. Dalam operasi pemeriksaan kesehatan pada sapi dan kambing ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kulit yang masuk dari luar daerah Cianjur, yang dilakukan di tiap kandang dan peternakan hewan sapi dan kambing di Kabupaten Cianjur. Hal ini dilakukan untuk pencegahan penyakit hewan yang tidak layak dikorbankan. Sementara dari hasil pemeriksaan hewan, saat ini petugas Dinas Peternakan tidak menemukan sapi atau kambing yang sakit maupun tidak layak jual. Dinas Peternakan Cianjur akan terus melakukan pemeriksaan sampai menjelang dan mendekati idul adha untuk mengantisipasi serta pencegahan penyakit hewan ternak di Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV